Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast Nintendo bersama gue, bersama bong gue, bong Airboy, bong Jocot, belibet. Kita karena, karena udah lama gak ketemu, karena udah lama gak ketemu. Padahal selisih, iya iya, selisih 2 menit, selisih 2 menit, ya selisih 2 menit padahal. Ya di episode kali ini kita bakal ngobrolin adalah salah satunya itu adalah game dari Nintendo yang memang ngebuat kita tuh jatuh cinta sama Nintendo. Game yang bener-bener bisa ngebuat kita akhirnya jatuh cinta banget sama Nintendo. Gak harus dari awal pertama kali NES muncul, tapi memang di antara rentang yang ada selama ini. Di konsol Nintendo, apa akhirnya game yang ngebuat lo tuh jatuh cinta banget sama Nintendo. Tapi sebelum kita kesana, kita lagi pengen tau nih, kita lagi mainin game apa sekarang? Gak usah Nintendo, game apa yang lagi kita mainin sekarang? Hellblade Senua baru keluar tadi. Hellblade, oke. Hellblade ya. Senua Hellblade 2. Lo mainin Hellblade yang pertama, Jud? Cuma sebentar, gak lama. Yang pake suara-suara itu? Iya, gak tamat. Eh bagus loh yang pertama juga. Yang katanya pake suara-suara gitu. Kayaknya bong Hairboy tuh kalo game namatin banyak ya kayaknya ya. Gila sih om Hairboy. Iya. Udah tamat semua game yang ada di Yakuza tamat, Suicide Squad tamat ya. Gila loh. Banyak banget yang tamatin, gue udah lama gak main padahal. Untuk seumuran kita tamat itu, gue kasih jempol loh bong Hairboy. Anda nih ya teman-teman, tolong dong. Ini udah 2024. I see, I see, I see. Ada teknologi namanya Youtube. Lo bisa nonton. Ini yang lu capture pura-pura, gak tamat gitu. Eh biji. Nonton Youtube bukan tamat. Sama kayak GNSed dia. Bang udah mainin game ini belum bang? Bagus bang. Udah tamat belum? Belom baru nonton Youtube. Gue tampar loh. Itu kan yang membawa kemajuan ini market streamer-streamer di dunia. Bener, bener, bener. Tapi kan klaim itu ngeselin bro. Klaim ketika lo udah nonton sampe abis. Dan lo pikir lo udah tamatin gamenya. Iya kan? Itu kan. Tapi menurut lo itu jatuh kategori tamat gak? Gak tamat kan? Kayak gila. Gak dong. Jojot gak terima gitu. Kayak gini yang asik dari main game itu kan gameplaynya kan. Masa lo mau nonton orang main Animal Crossing gitu? Eh tapi kan lo pernah gak sih? Dulu waktu kita kecil. Menamatin gamenya. Gantian. Jadi kita setengah namatin setengah. Gak namatin dong jatuhnya. Gue mau nanya itu termasuk tamat apa gak? Taruh lo nih. Jadi gue pernah gak ada game kayak gitu. Jadi kayak waktu itu gue mainin Resident. Eh bukan bukan bukan. Silent Hill. Silent Hill yang pertama itu gue namatin sama abang gue. Berdua. Tapi lo ganti-gantian gak? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Jadi selalu sampai tamat. Nah menurut lo jatuh. Nah kita tanya jatuh-jat nih. Tamat apa gak gue? Tamatin. Bung Herboy. Menurut lo gue namatin apa gak? Tamat lah tamat. Padahal lo disebelahnya. Lo gak tinggalin kan? Kecuali lo hari ini main setengah. Terus lo tinggal tidur. Besoknya tamat gitu. Loh. Kalau yang nonton dari awal sampai akhir. Kamu gak main sama sekali gitu. Iya. Cuma nonton doang. Tapi jatuh aja walaupun gue mainin setengah awal. Terus setengah akhir yang mainin abang gue. Anggaplah gitu. Itu terbilang tamat. Buat. Kayaknya. Kayaknya kan aneh ya. Ya buat gue sih tamat ya. Oke. Kadang kan lo tau ceritanya. Lo udah tau gameplay. Lo tau feelnya gitu. Iya ya oke. Berarti jatuh kori tamat. Oke oke lah. Oke. Lama-lama nanti dibahas kayak. Kalau true ending tamat apa enggak? Kalau bad ending tamat apa enggak? Enggak. Gue paling capek kalau Jojo ntar ngomong gitu. Kalau platinum udah belum platinum tuh tamat apa enggak gitu. Nah iya itu kan. Maksudnya lama-lama kalau orang. Tamat ya tamat aja orang ending gitu. Iya udah udah. Pokoknya scene kredit keluar tamat udah. Iya. Iya. Mau platinum mau kagak mau cikman 100% pokoknya scene kredit. Iya bener. Bener. Oke. Kalau tadi. Itu kemarin gue main apa Pikmin 4 tuh ya. Itu gue baru ending pertama tuh. Habis itu susah banget om Jojo tamat loh. Susah banget. Susah banget. Tapi. Tapi ya. Bung Herbo itu namatin gamenya OP juga ya. Sama kayak lu Jod kayaknya deh. Enggak gue enggak. Gue udah lama ngamain. Enggak apakah ini memang kayak apa ya. Semacam privilege orang berduit ya. Jadi dia bisa namatin gamenya ya. Anjai. Anjai. Privilege orang yang banyak waktunya lah. Iya. Banyak waktu. Gue di weekend cukup senggang lah. Di weekend cukup senggang. Nah disitu lo manfaatkan. Iya. Cool dia. Kalau udah weekend udah pasti tamat deh. Iya. Lumayan lah. Oke oke. Nah tadi lo berarti lagi mainin Hellblade ya. Iya. Hellblade kalau lo Bung Herbo? Gula. Hellblade kan baru tadi sore banget tuh ya. Jam tiga baru bisa dimainin gitu kan. Udah tamat ya? Udah tamat ya sekarang ya. Gila. Udah tamat loh. Gila. Jadi kayak baru ngeraba-neraba baru liat awalnya doang sih. Oh tapi lo lagi mainin itu juga? Baru nyobain. Baru nyobain. Tapi yang kemarin baru tamat itu Little Kitty Big City. Hah? Little Kitty. Jadi itu banyak yang bilang kayak stray bootleg. Stray bootleg. Oke. Pernah ada di ini. Terhadap Indie Showcase-nya nih. Ada. Ada. Jadi. Kalau stray itu kan settingnya kayak dunia apokalips kan. Robot kan. Kalau ini bener-bener lo jadi kucing. Interaksinya. Iya interaksinya ketemu anjing lah. Ketemu burung lah. Terus kayak yang. Ya dia takut air gitu. Kucing kan memang takut air kan. Terus dia jatuh dari ketinggian berapapun gak mati gitu. Grafisnya apa dia? Grafis bentuk apa? Tartun. Uh Little Kitty Big City. Bagus gamenya. Kayaknya menarik ya. Menarik menarik. Santai. Santai. Jadi lo eksplor kota sebagai kucing. Lo bisa manjat dinding. Bahkan kayak kucing. Ternyata kucing itu takut sama timun kan. Ah yang masa sih. Iya. Lo liat video kucing sama timun. Dia takut. Disitu pun ada. Kalau ada timun dia takut. Oh. Little Kitty Big Kitty. Oke terus. Iya lo pake R2. R2 L2 itu. Buat gerakin cakar lo yang kanan kiri gitu loh. Emang lo pake itu ya? Iya kan. Mereka gampang. Mereka gampangnya kan R2. Oh iya iya iya. Masa umumin. R2 tuh gerakin yang tangan kanan. L2 tangan kiri gitu. Jadi kayak ada pot-pot gitu. Lo bisa jatuh-jatuhin kucing rese gitu loh. Iya kucing rese. Iya bisa juga. Dan ini keluar cuma di Nintendo aja? Apa di tempat? Oh enggak enggak enggak. Semuanya keluar di Xbox ada. Di Game Pass ada. Di Game Pass ada. Di Game Pass ada ya? Ada ada ada. Lucu ya lucu ya. Maksud gue emang orang yang. Apalagi orang yang suka sama kucing kayaknya ya. Betul 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 betul. Iya 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 iya. Profesnya mirip-mirip sama Hellblade lah. Si paling mungkin tuh. Di pepetin sama Hellblade tuh. Little Kitty. Hellblade dari nama aja udah ngasih. Udah jauh banget. Yang satunya pedang yang raka. Sama Little Kitty bro. Big City tuh. Oh berarti lu gimana? Menarik menarik menarik. Kemarin main Little Kitty Big City tuh karena memang nunggu Hellblade gitu. Jadi kayak habis tamat Stellar Blade. Terus kayak aduh mau main game apa nih? Kalau mau main game panjang gak keburu tamat. Sayang gitu kan. Kalau gak tamat nanti ada Hellblade ketunda. Gila gak tamat sayang tuh Jod. Ya makanya sekarang juga gitu gue mikir tau. Kalau lu mau main game. Kalau udah 2 minggu gak main. 2 minggu kan harus tamat. Terakhir tuh gue main Stellar Blade. Abis Stellar Blade gue bener gak main sama sekali. Cuma main Dota-Dota doang. Jadi gue gak main game yang gue tamatin setelah Stellar Blade gak ada. Dan gue main sedikit pun gak ada. Karena om Jod tunggu Mario. Karena gue tunggu Paper Mario Thousand Year Dor. Iya. Iya, 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 iya. Terbaik tahun ini. Nanti gue doang nih yang kayaknya paling biasa gitu lagi main nih. Apa? Lu apa? Main apa? YFC. Jadi suka sepak bola ya? Iya. Jadi awal bulan itu gara-gara. Ya Allah kenapa lu berdua menundukkan kepala begitu. Saya kadangkan kecewa dengan pilihan game gue. Hah? Kenapa? Wai? Apa gara-gara IE sekarang udah semula terlalu tamak. Jadi lu kayaknya. Dari dulu. Dari tahun 2014 mulai ya. 2012 dimulainya tuh. Tapi gue gara-gara anak gue main itu. Dan mainnya di foot karena ini apa namanya. Gue sama anak gue. Gue pernah nonton. Iya. Jadi gue mencoba untuk tidak menggunakan uang untuk ngedapetin squad yang bagus. Anak gue di tahun 2023 berhasil. Sampai punya Adam Messi dia dapet gitu. Yang pake masuk-masukin SBC gitu lah pokoknya ya. Iya kan ada versinya macem-macem tuh. Iya. Versinya macem-macem betul. Nah. Gue karena mikir pada saat aman aku. Terus gue jadi sering ngobrol sering ngobrol. Terus gue ngitungin. Yaudah nak. Kalo kayak gini. Paling bagusnya. Kamu kartu dapet ini. Dituker kesini. Diputer kesini. Di exchange kesini. Ya diitung lah. Supaya lu tuh bisa dapet kartu yang bagus gitu. Eh akhirnya gue kehuk. Jadi bukan main gamenya yang bikin gue ngahuk. Main footnya. Main footnya. Dan pertaran itunya. Akhirnya gimana caranya gue bisa punya squad yang bagus tanpa ngeluarin uang. Kalo tuh udah bagus sekarang. Lumayan rating 91. Kan memang yang dijual dari IE. FUTnya. FUTnya. Itu yang mau kasih bukan duit. Cuman kan. Cuman kalo lu pengen enak cepet. Ya lu keluarin duit kan. Gitu. Kalo gue menang gue grinding. Tapi XBC lu itu harus punya Ronaldo R9. R9 Brazil. Bro 2 juta 400. Gak mungkin bro. Terus kalo liat SBC completednya. Berapa ya? 27. Itu gak make sense. Ratingnya 88. Ah gak make sense lah SBC nya itu. Bener gak make sense. Berarti nih ya Om Dhani. Nanti kalo di recap 2024. Game paling banyak lu mainin. FIFA dong. IE FIFA. IE ya. IE FC ya. Harusnya. Bro Tato sih. Bro Tato gue masih megang di 127 jam. Gak 2024. Iya iya. Masih mainin Bro Tato gue kayaknya. Bro Tato tuh apa? Wah bro. Bro. Itu one of the best game ever made bro. Itu masuk kolom. Itu dibawa Titanic. Yah ampun Jod. Itu dibawa Titanic Jod. Jod. Lo pernah nonton Megalodon 2 gak? Itu padahal bagus banget. Ini bahkan bisa dibilang hampir menyaingi Megalodon 2. Anjir keren banget nih game. Wah. Ini tuh kayak-kaya Vampire Survivor gitu ya. Iya ya tapi dia kan versi yang dimodify lah ya. Jatuhnya yang agak dimodify. Dan orang kalo game. Wah ampun. Eh kalo gamer belum mainin Bro Tato. Jangan nyebut diri dia gamer. Mending buang konsolnya. Sampai Vampire Survivor bagus banget. Uh itu tuh ini nih. Sampai Vampire Survivor tuh per-peran. Bagus banget dong. Dek penasaran sih. Coba deh. Lo main gak mungkin. Lo seris? Lo main 120 jam di HP. Enggak gak. Gue mainnya di Steam. 120 jam. 120 jam. 120 jam. Gak karena gue udah ngabisin waktu banyak nih Vampire Survivor. Vampire Survivor juga parah banget dulu. Iya. Iya parah banget. Dan orang tuh banyak masih ada beberapa orang yang bilang. Ah Vyper Survivor apaan sih? Gue bilang buang konsol lo. Lo gak layak sebagai gamer. Kalo lo bilang. Kontra bekerja. Kan ada yang keluar Vampire Survivor yang kontra nih DLC-nya. Kontra yang beruntung. Kontra beruntung. Karena telah bekerja sama Vyper Survivor. Vyper Survivor. Oh iya loh kontra terakhir jelek banget. Iya kontra terakhir. Tapi terkenal banget udah Vampire Survivor sekarang gak? Oh karena dia jadi satu genre yang sebut Vampire Survivor laik kan. Padahal kayaknya setau gue di tahun 2000. Seperti ada kan ya? 2013 bahkan apa 2015. Ada game yang punya genre yang sama. Tapi mungkin gak. Cuma mungkin gak se-terkenal Vampire Survivor. Seinget gue ada yang sebelumnya juga. Tapi kayak sekarang tuh semua menyebut kayak genre Vampire. Bahkan sampe ada yang bahasanya tuh yang agak porno-porno gitu. Yang mecher-mecher itu pun ada. Gue udah coba. Tapi gue. Jadi dia ada pembelian. Dia klarifikasi dulu nih. Klarifikasi dulu. Tunggu sebentar. Jadi kalo lo beli yang 70 ribu. Lo gak dapet tuh yang mechernya. Tapi kalo lo beli yang 100 ribu. Lo dapet mechernya. Ini berat mortato ini? Enggak yang model kayak Vampire Survivor. Yang model kayak Vampire Survivor. Namanya apa? Mystic apa? Eh tapi secara gameplay bagus. Gue harus ngomongin secara gameplay oke. Tapi kenapa pengen dia menjual itu aja. Menjual. Menjual seksi-seksi. Yang anehnya itu dari itu game. Kalo lo udah beli yang 79. Lo gak bakal bisa buka yang mecher. Kecuali lo beli yang 100 ribu lagi. Jadi lo keluar duit lagi 100 ribu. Mystic Academy. Bukan. Bukan. Apa sih namanya ada Mystic. Beautiful Mystic apa gitu. Beautiful Mystic Survivor. Ya betul. Coba antar ah. Beautiful Mystic Survivor. Eh tapi kalo gue bilang mah mendingan lo cobainnya itu. Rock Galactic. Eh Rock Survivor. Apa sih namanya? Galactic Rock Survivor itu. Atau enggak? God Must Die. Itu better. God Must Die. Iya. God Must Die. Itu better. Lebih bagus. Grafiknya jauh lebih oke nih ya. Beautiful Mystic Survivor ya. Gak ada God Must Die. Iya kan. Makanya biar itu kan. Maksud gue Bung Herboy. Iya kan. Gak ada God Must Die om. God Must Die. Iya. Iya. Judulnya God Must Die kok. Sih inget gue. God. Must Die. Tapi game-game ini gini ya om Dani ya. Apa ya game-game namanya. Lu harus main Death the Diver loh. Oh Death Must Die. Sorry-sorry ya. Kayak Death Must Die. Death. Must Die. Oh ini bagus lagi ya. Ini menurut gue salah satu yang cukup menarik. Death Must Die. Ini menarik. Ini menarik. Karena mekanikalnya itu bukan dari leveling. Tapi dari ini loh. Apa namanya. Item loh. Baju, helm, lima apa. Sebagainya. Baru sampai. Baru dua level. Baru dua level. Kok masih early access ini? Ini juga porno-porno gitu. Enggak. Death Must Die. Enggak. Ada. Kalau mau porno lagi ada. Referensi gue ada. By the way ini kan podcast Nintendo ya. 15 menit pertama kita. Memang. Maafkan kita. Oke kita akan ngomongin soal masalah. Game-game yang akhirnya membuat kita tuh jatuh cinta banget sama Nintendo. Game yang mungkin satu atau dua. Mungkin dari kita bertiga. Ya akhirnya kita tuh jatuh cinta banget. Entah. Entah itu gamenya. Entah itu karakternya atau apapun. Boleh. Boleh Jod. Gue rasa Zelda Link tuh udah pas ya. Wuh. Itu pas di main lo dimana tuh? SNES. SNES. Waduh yang dulu dong ya. Iya iya. Yang dia beli sampe 25 gitu loh. Yang dia beli sampe. Gue tamatin berkali-kali-kali itu. Oh. Gue tamatin berkali-kali. Tapi kan hardnya gak bisa sampe full ya. Karena gak ada guide-nya. Terus sisa cuman berapa hard piece doang. Gak ada hintnya itu susah banget kalau di fullin tuh. Kenapa lo kenapa-kenapa? Kenapa Zelda Link to the Past tuh menjadi pilihan lo banget itu? Karena dungeon-nya paling unik. Ya kan? Zaman gitu udah ada mekanikel. Pencet sini dulu. Ini kebuka. Udah kebuka. Terus. Ini ntar ada yang jatuh. Yang jatuh ntar jadi kebuka. Jalan lagi. Zaman dulu gak ada loh. Cuman ini doang. Kayaknya cukup lumayan menarik banget itu tuh. Iya. Terus bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri. Pakai itu yang rantai. Oh iya, iya, iya. Karena bisa kesana, nyebrang kesana, nyebrang kesini. Bisa berenang. Buat gue. Terus ada yang di atas. Gunung, ada yang di bawah laut. Bawah laut di lautan gitu maksudnya ya. Jadi misterinya dapet banget. Misterinya dapet, rahasia dapet. Dungeon-nya juga gila banget. Dan lo pada saat memainkan itu. Memainkannya itu di jamannya atau setelah jamannya? Di jamannya. Setelah lah. Setelah ada game-game yang lain. Terus baru gue dikenalin sama link to the pass sama saudara gue. Ini main nih. Dari situ akhirnya. Dari situ. Terus kan nyasar-nyasar. Tapi kan ada temen saudara gue kan. Saudara gue sampai nginep. Biar dia gak bisa ngasih tau jalannya gini, gini, gini. Udah. Itu the best of the best. Terus sekarang pun. Celebrate of the world is the kingdom gitu ya. Link to the pass salah satu masterpiece gitu. Buat Nintendo. Karena pas jamannya itu udah gila banget. Udah melebihi dari eranya kayaknya ya. Pada saat itu. Oke. Zelda link to the pass. Bung Herboy. Coba. Susah. Karena banyak banget ya. Jujur game Nintendo tuh banyak banget loh bro. Dan rata-rata waktu pada saat itu tuh. Apalagi kita di era lama ya. Maksud gue. Kita muncul di era-era. Tahun 90an. Jadi bener-bener kepapar sama game-game Nintendo. Cukup banyak gitu. Dan. Dan rata-rata gak banyak yang ngecewain gitu. Jadi tapi. Tapi kan pasti ada kayak spisi. Coba. Sembari bung Herboy nyari. Kita kalau liat-liat gitu. Tapi. Apa-apa. Jod. Kita sebutin dia Jod. Game-game yang dulu tuh bener-bener kayak. Di Nintendo tuh kayak. Yang bakal bisa ngebuat orang tuh. Kehuk banget sama. Sama Nintendo itu. Mungkin Zelda salah satunya. Gue bahkan kayak. Tadi sempat browsing gitu kan. Game-game populer di Nintendo apa aja. Dan gue yakin. Kermis. Kermis main tuh. Kermis main tuh. Takkan kalian pasti main kan. Apa? Takkan pasti main. Takkan itu kan Nintendo. Oh ya Nintendo. Dark Tales main. Dark Tales main. Oh iya Dark Tales main. Tapi Dark Tales gue gak mainin. Tapi gue gak mainin Dark Tales. Zaman dulu Disney bikin game bagus-bagus loh. Oh bagus-bagus. Simba. Lion King, Aladdin. Lion King bagus. Oh Aladdin bagus banget. Iyi. Aladdin bagus banget. Disney banget jaman dulu. Bener-bener. Terus Excite Bike. Pasti main juga. Oh Excite Bike. Itu iya itu pasti mainin. Jadi yang membuat kita ke-hook banget sama Nintendo. Wow. Kalau Jojo kayaknya langsung Zelda gitu ya. Iya ya. Gue jujur ya. Gue juga ngeliatin list-list itu loh. Terus gue mikir kayak. Cuk yang mana? Ada Corona Trigger, Final Fantasy gitu-gitu. Tapi kan. Itu gini ya. Kalau kayak Final Fantasy, Corona Trigger. Later Stage gak sih? Gue gak tau ya. Gue kayaknya gak pas dia keluar terus kayak gue main gitu. Jadi itu nanti setelah. Setelah. Tapi kan gue stay di konsol itu pasti karena alasan kan. Lu gara-gara apa? Sementara di Om Herboy mikir. Game apa yang bikin lu ke-hook gitu? Super Mario Bros. Iya. Serius? Nah Super Mario Bros. kan ada banyak nih. Yang mana? Semua Super Mario Bros. Kecuali 64. Gak mungkin Super Mario Bros. 2 dong. Oh yang Jepang itu. Yang itu-itu gak kena tuh. Itu terlalu susah sampe gak boleh masuk. Gak aneh rasanya. Aneh. Dimaini tuh main. Aneh. Tonnya. Iya tonnya. Tiga main. Uh tiga gak gue suka banget bro. Apalagi bisa berubah jadi kucuk-kucuk. Gitu tuh. Uh bahagia banget. Anak kecil itu inner child gue bangkit. Enggak itu juga masih kecil waktu itu gue. Bukan masa inner child bangkit. Tapi kalau diantara semua pilihan. Mungkin sampe sekarang. Yang bahkan sampe detik ini gue masih bener-bener kehuk. Seluruh Super Mario Bros. rata-rata. Tapi memang ada beberapa yang gue jadiin pengecualian. Kayak misalkan ya tadi Super Mario 2 ya. Itu mungkin kayak tonnya aneh. Terus kedua nempat. Karena waktu itu emang gue gak mainin pas di era nya. Ketika udah lewat. Terus gue mainin kayak gak kena gue. Nempat gitu. Gak kena rasanya. Tapi Super Mario 3D World. Yang di Wii U. Itu. Itu. Lu kan udah main Galaxy sebelumnya. Pasti kan Galaxy yang. Ya Galaxy kan karena ada. Galaxy jangan ditanya. Tapi Super Mario 3D World itu kan. Dimana era dimana akhirnya gue main bareng anak-anak gue kan. Itu kayaknya akhirnya gue mainin Super Mario yang menyenangkan banget coy. Di antara semua Super Mario yang mainin rame-rame ya. Karena kan gue terbiasa dari dulu tuh adalah maininnya tuh rame-rame. Biasanya kalau Nintendo itu. Waktu jaman-jaman Wii U. Gue sampe bawa ke ruang tamu gitu loh. Untuk mainin apapun gitu. Jadi Nintendo itu gue memang merasa sekali. Bahwa ini tuh family konsol banget kan. Napas Super Mario 3D World itu kayak gue berempat. Kayak kalau udah lewat yang belakang peng dateng lagi gitu kan nih. Terus kita main coba tinggal-tinggalan cepet-cepetan gitu. Itu terus seru banget kalau dimainin rame-rame gitu. Kalau Mario Galaxy... Baru-baru ini dong. Enggak itu. Baru-baru ini dong. Iya kan seluruh Super Mario. Tapi kalau di antara semua yang the best-nya Mario Galaxy sih. Mario Galaxy gila lah. Oh itu gila banget. Inovasi. Cara mainnya. Terus. Lu main. Siapa sih yang bakal nyangka lu bakal mainin terus. Sampai sekarang gue rasa itu masih the best Super Mario gak sih? Enggak. Kalau Mario gue paling suka yang itu. Super Mario World. Kelak sih gak ada obat sih. Yang super Nintendo ya. Di eh. Super Mario World. Oh SNES. Yang ada peta-peta jalan-jalan gitu ya. Oh iya itu juga bagus. Itu bagus. Itu bagus. Itu ada kejadian tuh sama abang gue dimatiin. SNES gue tuh. Marah gue. Marah tuh gue tuh. Marah gue tuh. Itu gue berasa kontennya tuh. Banyak banget gitu. Iya. Menarik semua. Itu tuh itu. Gue rasa kayaknya waktu pada saat itu. Akhirnya itulah yang ngebuat. Mas Super Mario tuh. Bener-bener satu karakter yang. Besar banget namanya. Di SNES itu. Ya karena. Karena gamenya. Kayaknya karena pada saat itu. Kayaknya gamenya yang. Yang bisa se. Wih SNES. Terus Super Mario. Maininnya. Wah itu kayaknya. Waktu pada saat itu. The best banget di SNES. Seperti itu. Saat di SNES ya. Saat di SNES ya. Tapi pas Galaxy keluar sih. Maaf ya. Maaf. Bro. Lu main Galaxy gak sih Om Hermoy? Lu main Galaxy gak sih? Main-main. Galaxy main. Galaxy tuh yang Wii kan? Yang Wii. Yang bisa. Pertama tamat. Yang kedua gue gak tamat. Yang ditunjuk-tunjuk. Terus lu terbang ke atas. Di situ. Luar biasa. Itu. Stage-nya juga yang. Stage-nya juga kreatifnya gila. Gila itu. Tiga Galaxy. Planet-planet kecil. Gak masuk. Siapa yang memikir. Dia bikin planet kecil-kecil gitu. Terus. Gerakannya. Ya sekarang. Maksud gue. Dibikin 3D. Tapi akhirnya lu kayak ngelilingin planet. Yang kayak. Berjalan. Wah. Goblok sih. Waktu-waktu-waktu saat itu tuh. Gue rasa tuh. Gila sih. Terus mainin gravitasinya juga pintar lagi kan. Iya. Itu. Gak ada obat tuh. Itu biasanya gue rasa. Waktu itu kan. Waktu pas di TLM itu. Waktu pas di apa kayak. Decade-Decade itu ya. The best game of Decade. Itu gue langsung bilang. Mario Galaxy. Terus pada gak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti. Karena mereka besar di. Bukan di era Nintendo. Iya. Eh tapi. Lo pikir deh. Video kan populer banget. Ya cuman gak. Mereka tuh gamer-gamer grafik gitu. Yang kalau grafiknya keren. Karena japan itu PS3 ya. Nudu-nudu banget gamer-gamer grafik. Gak pernah pada saat itu. Ketika lo punya pilihan. Jadi gini. Kalau menurut gue pada saat di era Wii itu adalah. Ketika lo punya pilihan. Untuk milih Nintendo Wii. Ataupun PS3. Kayaknya rata-rata orang akan milih PS3. Hanya orang. Disini. Disini ya. Iya. Tapi ketika pada saat lagi. Orang ini udah berangkat dari gamer lama. Khususnya era lama. Pasti mereka. Mungkin aja masuk ke Wii. Karena Nintendonya. Karena game-game Nintendo. Karena Nintendo Wii itu kan. Cukup lumayan ini ya. Apa namanya ya. Inovatif banget gitu. Inovatif iya. Iya itu inovatif banget gitu. Kayaknya waktu itu. Makanya pas akibat itu di. Mario Galaxy. Hah? Mario Galaxy. Gue bilang. Kayaknya pada saat itu. Kayaknya Mario Galaxy itu udah the best banget lah. Kayaknya. Gue pada saat itu kayak. Ajin gue doang dong. Yang mikir ini the best kayaknya. Masanya. Tapi mampu juga pasti Galaxy juga. Iya. Karena the best gitu. Untuk. Tapi. Odyssey bisa. Bisa. Apa ya. Memuaskan gue. Memuaskan gue terhadap. Jadi. Ketika Galaxy itu udah keluar. Kan kayaknya kesannya tuh. Tier tingginya. Mario gitu. Gue mikirnya. Ketika Nintendo Switch keluar. Tapi akhirnya ngeluarin Mario Odyssey. Gue rasa gue dapet juga. Kena gitu. Jadi tidak mengecewakan Mario Odyssey itu. Enggak. Odyssey juga bagus banget. Nah itu. Gue nih Super Mario. Ya kan. Sangat. Sangat umum banget ya gue ya. Sangat umum. Ya. Zelda ya. Gak ada masih ya. Gak ada masih gitu. Makanya. Kalau ngomong Nintendo sih ya. Sorry. Tapi ngomongin Zelda. Gue kayaknya ketemu sama beberapa orang. Di komunitas retro. Yang sama kayak cocot loh. Jadi entah kenapa Zelda itu. Mereka tuh suka banget. Namatin berkali-kali. Almost all. Retro Zelda. Jadi kayak. Game Zelda. Link to the past. Dia udah namatin. Gue udah ada kayak 15 kali. Gitu. Ada yang Zelda ini. Gue udah namatin itu 20 kali. Gitu. Gue coba bilang bro. Enggak main game yang lain bro. Kan ada gitu. Kayak itu om Dhani. Gue banyak tamat main game. Kalau om Jojo tamat. Zeldanya tuh mungkin. Iya. Tiap bulan 2 kali. 3 kali. Gitu. Iya. Zelda awal-awal susah. Lama-lama kan udah hafal. Apalagi masih kecil ya kan. Iya. Abis sini. 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 Coba kita ke Bung Herboy. Bung Herboy. Satu dua game apapun. Yang menurut lo dari Nintendo. Yang worth to mention lah. Ini kayak banyak banget yang worth to mention. Terlalu iya betul-betul. Jadi kayak tiap tahun. Tiap generasi tuh. Selalu ada game bagus di Nintendo gitu. Mungkin kalau gue boleh milih. Super Mario World sih. Karena gue tau gitu. Odyssey sama Galaxy bagus. Tapi gue sering ngobrol sama Jojo. Apa kali ya. Gue itu cukup sulit main game yang dia bisa eksplorasi ke atas sama ke bawah. Ke langit sama ke laut. Itu gue pusing sekali tuh. Walaupun ya main-main juga sih ya. Gitu kan. Jelas of Us Pan 2. Itu berenang-berenang juga. Jelas of Us Pan 2. Ya itulah. Termasuk. Termasuk Resident Evil. Gue bilang gak suka FPS ya. Main-main juga kan. Ghost of Tsushima bisa berenang di danau. Bisa berenang di danau. Kayaknya pilihan gue sih Super Mario World sih. Itu gue suka. Tapi rata-rata yang di Super Mario World. Lo tamat gak Super Mario World? World tamat. Tamat. Gue gak tamat loh. Kayaknya Mario hampir. Kalau yang 2D sama 3D kayaknya hampir sebagian besar tamat ya. Tapi kalau yang udah kayak RPG lah gitu. Oh iya iya. Paper lah itu udah sedikit yang gue tunggu. Oke oke oke. Super Mario World. Apa ketika lo ngomongin RPG itu. Gue agak sedikit mau tanya nih. Lo termasukin dia ke dalam lini Super Mario gak sih? Yang satu baris itu loh. Yang satu baris. Platformer itu loh maksud gue. Satu baris yang. Kan kita bisa nyebut Super Mario Bros. Terus Super Mario 3. 2 kita lewatin. Terus abis itu. Iya kan gak masuk kan. Dia gak masuk. Beda kan. Kita gak masukin dia di satu lini yang sama kan jatuhnya. Karena konsepnya beda banget kan. Kayak Zelda kan juga ada ngeluarin Link's Bow Training. Oh iya iya iya. Oh iya itu beda lah. Itu jauh lah. Nama yang musuh itu juga beda lah. Iya sama musuh juga gue gak masukin timeline Zelda gitu. Iya iya iya. Ngini Zelda gitu gak. Super Mario World. Tapi ini om Dani. Apa tuh? Mungkin ya ini gue selalu kayak nyaranin temen-temen gue yang dulu sempat main. Atau sekarang main gitu. Main game gitu ya. Yang mencoba main Nintendo. Mungkin lu bisa cobain Golden Eye. Oh Golden Eye di game. Golden Eye di N64. 64. Sekarang udah ada remaster ya. Sekarang udah cupu banget kontrolnya. Pada saat. Pada Black One. Gue lumayan lagi. Gak. Gak. Kalau lu ngomong Golden Eye kan gue termasuk orang yang gak pernah megang N64 ya. Kenapa Golden Eye itu lu iniin? Bung Hair Boy. Pertama gue suka James Bond-nya gitu. Iya iya. Gara-gara bapak kita tuh biasa itu. Lu jujur aja. Lu suka James Bond gara-gara bapak lu. Nak sini nak duduk sini. Gue gak ngerti apa-apa. Itu bapak lu yang bikin lu bikin suka sama James Bond. Gak mungkin dong. Abis itu kan James Bond biasanya sama cewek-cewek seksi. Iya iya. Betul-betul. Bisa anak kecil diajakin nonton yang begitu. Atau bapak gue gue diajakin nonton. Dia sudah nonton. Kan lu tau kan ada salah satu pemeran James Bond itu yang umurnya tuh 50. Sedangkan pemeran ceweknya tuh 20-an kan. Dan dia tuh gak mau lagi. Aduh siapa sih? Gue lupa ada pemeran. Jadi dia tuh gak mau lagi main James Bond selanjutnya. Karena antara dia dan emak caster yang ceweknya tuh terlalu jauh. Jadi kayak agak jijik gitu ngerti gak sih lu maksud gue. James Bond. Oh iya. Tapi ceweknya ya itu kan artis baru ya. Artis ansos gitu ya. James Bondnya happy-happy aja dong. Enggak malah James Bondnya gak mau. Masih James Bondnya. Malah dia gak mau. Makin muda makin. Gue kayak ngeliat sisi lain dari Jojot deh. Serem ya. Iya iya agak sisi lain Jojot ini creepy ya. Enggak creepy ya. Underage ya. Oh underage enggak lah itu. Tapi ini kan 20-an. 20-an ke atas kan harusnya udah dewasa gitu. Apakah lu nanti jadi konglo-konglo yang gitu. Iya dong. Kan gue istri satu. Mantap. Ini. Kita tunggu aja ntar. Nah. Jadi. Nah kita balik lagi ke Golden Eye itu. Lu udah cobain berarti? Tamat gue. Pada masa itu emang semua N64 main. Itu salah satu revolutionary juga sebagai FPS tembak-tembakan ya. Iya 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 betul. Tunggu tuh. Lu maininnya Jojot di N64 itu pada saat lagi di eranya? Iya. Oh. Ini yang lagi di eranya. Sama temen-temen gue. Itu udah lu main kaya lah gue. Udah gak cupu-cupu. Kok lu ketemu N64? Kalau dia emang di Australia ketahuan ketemu pasti. Dikirim dari Jakarta. Wah gila ya. Ada kenalan di Jakarta dikirim. Itu kan kayaknya masih SMA ya. N64 itu SMA. Sebelum PS2 kan? Sebelum PS2 betul. Iya SMA bener dong berarti kategorinya. Itu kalau versus main sama temen gue itu masih dipisah dua gitu. Iya bisa berempat. Iya. Tapi berempat layar kan? Empat layar gini kan? Iya. Bagi empat. Bukan empat tipi kan? Anak-anak muda gak bakal ngerti lah. Permasalahan-permasalah multiplayer kayak gitu dulu ya. Iya iya iya. Gimana tipik kabung kecil begitu dibagi empat. Enak. Bukan widescreen loh. Bukan widescreen kan? Main itu juga Mario Kart juga gitu kan? Iya main Mario Kart juga gitu. Iya Mario Kart juga kayak gitu. Nah sekarang udah enak banget ya main di rumah. Online. Golden. Tapi kalau mainin sekarang Golden Eye. Menurut lu masih oke? Enggak. Gue udah coba. Gue belum main sih. Gue udah coba. Aku banget. Lek banget lah maksudnya. Karena pada saat dulu tuh salah satu revolusi dan istilahnya salah satu yang paling smooth juga ya. Iya. 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 Tapi sekarang. Tapi kan aneh gak sih dulu lu pake sticknya itu? Iya. Itu enak. Enak. Stick 64 gue suka tuh unlocknya. Wuuuuh. Pamer. Nah itu mahal. So-so-so. Aneh. Nyari-nyari gitu. Jidak apa. Kemarin abis bikin konten 64 soalnya. Sama TLM. Kontrollernya mana? Kontrollernya. Ada di belakang situ deh kayaknya deh. Kontrollernya. Berarti lu setiap mau bikin konten lu beli dulu barangnya ya? Enggak. Enggak. Enggak dong ribet banget itu. Biasanya minjem jod-jod kalau kurang jod. Kadang jod di stoknya jod. Iya. N64 ya. N64. Golden Eye ya kayaknya. Dulu tuh revolusioner banget. Sama lu tau kan Zelda and Nintendo di N64 itu? Ada hal yang menarik? Revolusioner juga. Salah satu hal yang menarik adalah ketika. Sebentar sebentar. Ocarina of Time. Iya Ocarina of Time. Ocarina of Time. Jadi ada salah satu scene-nya di dalam goa gitu. Yang soundnya itu ngambil dari prayer-nya umat muslim. Oh iya? Iya. Coba lu. Jadi itu ada sejarahnya si ini tuh. Kita bahas sejarah sedikit sebelum kita tutup ya. Ada sejarah sedikit itu adalah. Bahwa si orang. Siapa sih itu yang dulu ngurusin muslim. Musiknya itulah ya. Musiknya si Zelda. Lu ngomong sama yang paham banget Zelda. Lu yakin referensi lu bener gak nih? Iya bener. 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 Gua yakin ini bener. Gua yakin. Gua gak tau. Akhirnya ada yang gak tau kan Joss. Tentang Zelda. Banyak-banyak. Tapi jadi salah satunya itu adalah. Ketika pada saat dia masuk ke stage mana. Di dalamnya itu. Itu bahkan sampai sempet rame juga gitu. Ternyata dia itu karena. Si yang musik direkturnya ini. Mau masukin. Musik ke dalam Zelda. Jadi dia ngambil sampel-sampel. Di toko musik. Nah ada dia ngambil salah satu CD nya gitu. Yang kayak. Seratus sampel musik gitu. Kayak gitu lah. Kayak mungkin seribu satu. Seribu seratus. Nah salah satunya itu adalah. Prayer nya umat muslim. Jadi masuk. Kan dia gak tau ya. Mungkin dia kan gak ngerti. Agama Islam kan. Dia ngeliat. Oh ini centing-centing gini nih cocok nih. Masuk. Ketika pada saat keluar. Umat muslim bilang. Lah ini kenapa ada ini co. Gitu. Kayak seharusnya gitu. Dan itu kayak dua verse dari surat al-ikhlas. Dan gue coba iseng cari. Dan ada. Lo cari di Youtube sekarang. Ada ya? Ada. Dan memang bener. Oh kedengeran gitu. Jadi kayak ada potongan-potongan. Yang gue secara umat muslim tau. Oh iya. Ini surat ini gitu. Itu. Di N64 itu. Gue gak tau apakah itu diperbaiki di. Di produksi selanjutnya gitu ya. Fire Temple ya. Betul Fire Temple. Bener. Namanya Fire Temple. Di Fire Temple itu. Gue kasih banget sih yang ini di N64. Karena gue juga gak ngomongin. Gue cuma tau fakta-faktanya doang. Kalo Jod kan yang mainin harusnya. Gue gak main. N64 gue gak nyentuh sama sekali Jod. Tidak nyentuh sama sekali. Dia jadi anak PS. Sudah berkelot lah. Eh. Awat tuh pada saat itu. Akses susah banget gak sih? Iya susah. Akses untuk tau loh Jod ya. Akses untuk tau loh Bung Herboy. Gue juga bingung. Kenapa lo bisa tiba-tiba tau N64 gitu. Gue itu lebih kayak punya temen gitu kan. Jadi dulu gue beli PS1. Titip temen gue di Jakarta. Gitu. Teman pajakannya lebih susah. Ada informasi gitu. Eh ini ada nih. Nintendo 64. Ini kan yang dijual dulu kan. Ini kalo Nintendo kan. Eh PS kan 32 bit gitu kan. Iya iya iya. Nintendo 64 ini dua kali lebih baik gitu kan. 64 bit. Ya udahlah gitu. Coba nabung 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 nabung. Kebeli. Berapa harga itu buat itu? Lupa kayaknya mahal deh. Itu mahal deh. Terma. Gak tau. Om Jujut tau gak. Jadi. Dia kan ada test yang bagian bawahnya. Tau yang boleh getar. Bukan. Di mesin ya. Di mesin yang 64. Oke. Jadi di bagian bawahnya itu bisa di attach satu mesin lagi. Oh 64 DD. Yang bisa dipake. Dipakein CD. Iya. Jadi gamenya game bajakan semua disitu. Iya iya iya. Dan dulu lo ada. Artisnya mahal. Dan lo ada bawahnya. Ada. Lo tau gak bawahnya itu sekarang harganya berapa Om Jujut. Berapa. Lo cari. Hal banget. Cari. Lo cari itu 64 DD. Coba lo cari deh. 64 DD namanya. Bro itu udah mahal banget bro. 64 DD coy. Dulu lo juga beli paketan emang itu. Itu mahal bro. Lo cari aja. Yang paling simple di ebay. Ntar tinggal potong 20% lah harga. Kan kalo di ebay gitu. 20-20. Tapi jujur gue cukup rada sedih loh. Kenapa? Pas gue N64 tuh gue kan di Australia. Jadi mesin gue tuh mesin. Oh mesin. Loh. Oke. Dia gak bisa beli. Yang pal bisa gak ya? Lo mesin pal bukan sih? Australia tuh mesin pal loh. Eh kita dapetnya yang pal. Kita dapetnya NTSC gak? US. Kayaknya kita dapetnya malah. Dapetnya US. Malah kalo kita kayaknya dapetnya US. Iya. US. Lo berarti bingung jalan-jalan pal. Sampe sana gak bisa dimainin. Oh pal. Karena kan dia semakmur sama Inggris. Iya. Australia pal. Iya kesemakmuran Inggris soalnya. Si Airboy ngomong nih. Gue lagi nyari 64 dede nih. Beneran. Beneran. Mahal loh bro. Mahal loh bro. Gue setau gue. Gue jadi penasaran juga. Ada loh. Wah gilinnya gue. Mahal loh. Di setau gue tuh 64 dede itu udah ini loh. Karena kan. Tadinya gue pikir daripada gue beli cartridge-cartridge gitu kan. Mahal tuh. Itu kan kayaknya nih Nintendo 64. Cartridge gak ada banyak. Lu tuh nih 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 ya. Gue bacain nih ya. Gue bacain versi lengkapnya aja ya. Yang pre-on apa yang baru nih. Ini gue nih. Nintendo 64 dede. New. Brand new ya. Di. 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 Di apa namanya. Di ebay ya. 158 juta. Anjir. 1000 dollar. Gila. Nintendo. Nintendo 64 starter. Atau delivery set. Ya. Pre-on. Berarti pre-love ya. 82 juta. Itu gue ngepet dimana ya dulu ya. Gila bro. Itu dede itu soalnya dulu. Gak works. Jadi otomatis secara produksi dan segala macem itu pasti berkurang jauh kan. Tapi itu bukan punya si Nintendo official kan. Emang official? Official. Tapi gue gak tau dia kerja sama siapa. Philips gak ya. Gue lupa. Gue gak terlalu tau sejarahnya si 64 dede ini. Tapi gue tau itu adalah salah satu yang. Karena dia bacak disnya kan bacakan tuh. Kan dulu proteksi kayak gitu cukup rendah loh. Iya. Makanya kan salah satu yang dibenci sama Nintendo pada saat itu kan ketika pindah ke dis kan. Karena proteksinya rendah banget kan. Selain daripada ngasih keuntungan kepada playstation pada saat itu. Karena playstation itu mereka udah mulai dari kapan? Duh race tau gue. 99 satu kan. VCD bukan? VCD bukan sih. VCD itu juga license ke Sony. Jadi ada tujuh. Kalau gak setau gue ya ada tujuh perusahaan. Beberapa perusahaan gue lupa. Salah satunya ada playstation. Sony. Ada Sony. Di dalamnya. Makanya Nintendo waktu itu tidak cukup. Ya gue gak tau ya Nintendo yang ngomong apa enggak gitu. Tapi kayak Nintendo kayak gue gak ngomong gitu. Ya kan. Udah gue lepe malah gede. Ya kan. Iya. Gue lepe malah gede. Sekarang. Ya. Oke tuh. Jadi biarkan penyesalan 64 dedenya Bung Hair Boy. Jadi penyesalan. Ya. Dan gue rasa waktu yang kecil temuin. Wah Nintendo 64 nih. Copot. Gak jelas. Gitu kan. Padahal dia lagi minimal-minimal. Kalau nyala 20 juta kan. 20 juta gue buang nih. Itu yang dedenya itu di pikir. Ah ini cuma buat dengerin CD-CD lagu. Iya. Atau gak dibilang. Oh ini tatakan tambahan. Dilepas. Dibuang. Padahal harganya sekarang. Sudah puluhan juta co. Iya kan. Gue kaget loh. Jari lagi di Cilacap om Hair Boy siapa gue nemu. Udah gak ada pasti. Gue kaget juga. Kalau ternyata Hair Boy selain daripada N64. Dibake bawahannya juga co. Karena dulu Nintendo tuh ada gitu. Jadi suka lo tau Famicom. Dia kan punya disket juga tuh. SNES juga ada disket juga. Jadi orang tuh untuk ngebajak di saat itu. Ngemakai itu. Untuk mainin gamenya. Di era itu. Ada yang namanya Gama-Gama. Apa jaman dulu tuh. Tau gak sih dulu. Udah gak mau pake cartridge lagi. Mau semua dipindahin disket. Betul. Bener. Bahkan Zelda kedua juga maunya disket only. Bener. Tambah bodoh pake disket. Terlalu gampang dibajak. Ya akhirnya udah. Tapi kan. Maksudnya lo pada ngejaman. Gue sih gak main game DC kan. Lo ngejamanin dong main game Prince of Persia. Berapa disket itu. Yang masukinnya itu kan. Iya. Tunggu bentar. Lo disket yang kecil apa floppy yang leper-leper. Yang gede kan. Yang gede kan. Yang kalo lo mau main boxing aja masukin tiga biji dulu Cok. Yang bisa buat kipas-kipas. Iya beruntung lah kalian yang udah digital steam dulu. Kalo lo main game masuk. Bu-tlak. Buka. Keluarin. Masukin lagi. Gu-tlak. Gitu. Jod. Jaman dulu tuh. Jaman dulu Jod. Sebelum ada disket yang. Uh disket yang ini tuh nolong banget loh. Disket yang kecil itu. Yang kecil kan. Iya. Lo bayangin pake floppy yang leper-leper itu loh Cok. Wuh. Ini yang kecil. Yang gede itu namanya. Di siapa gitu. Yang gede. Gua lupa tuh yang gede itu namanya apa. Hitam kan. Hitam. Yang hitam dan gede. Lu jamanin dong om Jod. Main 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 main. Iya kan. Iya iya itu. Tapi mesti masukin tiga biji dulu ya. Iya seinget gua tuh kayak ada berat. Gak kaset gak mungkin satu. Seinget gua. Kayaknya gak mungkin satu kali gitu. Kayaknya gak mungkin. Banyak banyak. Itu banyak. Yang Prince of Persia aja banyak banget gitu. Makanya lu inget gak sih kemarin cyberpunk yang bikin apa namanya April Fools. Kenapa? April Fools itu. Jadi dia bilang katanya bakal ngeluarin limited edition game cyberpunk tapi dalam bentuk diskette. Wajah itu keren banget. Iya lu tau gak jumlahnya berapa puluh ribu ke diskette tapi. Iya. Seberapa banyak orang yang relate tuh. Gak ada. Gak ada yang relate. Kayaknya gak ada yang relate. Karena udah eranya udah lewat kayaknya. Jaman sekarang dua disa aja heboh ya. Iya. Wah gila. Gitu. Kita jaman dulu aja. Udah dulu bro. Padahal dulu ukurannya tiga MB. Ukurannya cuma berapa tapi gede banget. Oke. Oke oke. Itu dia temen-temen. Ada tiga game ya. Berarti dari gue satu. Hairboy satu. Dari Bung Jojot satu. Yang membuat kita jatuh cinta terhadap Nintendo. Walaupun Nintendonya cuma 10%. Sisanya kemana-mana. Ya. Tapi terima kasih temen-temen yang udah ngedengerin. Makasih juga buat Om Jojot dan Bung Hairboy yang udah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa Zelda guys. Jangan lupa Zelda. Super Mario Galaxy ya. Jangan lupa Mario mau rilis juga. Besok Paper Mario mau rilis. Yuk tuh. Ya jangan lupa buat temen-temen. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya guys. Bye bye. Dadah. Thank you.